Halo para penggemar serial drama india dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal alur cerita selanjutnya Adegan dimulai saat Devraj Indra dengan marah bertanya siapa manusia yang menyerang taksak tanpa rasa takutnya Arjuna mengatakan dia adalah Arjuna dan sedang melakukan tugasnya Devraj Indra menyadari putranya Daivik Arjuna melawannya Arjuna menghujani anak pana dan Devraj Indra menghancurkannya Kunti meminta Krishna untuk menghentikan Arjuna berkelahi dengan ayahnya yang Daivik Krishna berkata ini baru permulaan Taksak mendesak Devraj Indra untuk membunuh Arjuna Devraj Indra mengatakan Arjuna adalah putra Davidnya dan biarkan dia melihat apa yang akan dilakukan Arjuna Di sisi lain Rupadi memohon kepada Arjuna untuk berhenti saat dia menarik kembali kata-katanya Arjuna mengatakan bahwa dia tidak akan melanggar sumpahnya dan terus menghujani anak pana yang Devraj Indra gagal dengan air atau hujan Arjuna bertanya kepada Krishna bagaimana cara mengalahkan taksak sekarang Krishna berkata bahwa api dan air sama-sama kuat dan jika dia harus menang Dia harus meningkatkan kekuatan api dengan mendapatkan Agni Dev di sisinya Tetapi dia belum melakukan tapasnya untuk menyenangkan Agni Dev Arjuna mengatakan dia mengerti dan melempar panah api ke udara Mengatakan dia akan mengorbankan dirinya untuk menyenangkan Agni Dev Kunti memohon agar Arjuna tidak melakukan itu Anak pana jatuh kembali di sekitar Arjuna dan dia dikelilingi oleh api Agni Dev muncul menyalakan api dan mengatakan dia akan senang jika seseorang memberikan setengah dari makanannya kepadanya Tetapi Arjuna mengorbankan hidupnya untuknya jadi dia ingin memberikan keuntungan untuknya Arjuna mengatakan dia ingin menghancurkan hutan taksak Agni Dev mengatakan hanya busur Gandiva milik Brahmadev Yang memiliki kekuatan paling besar di dalamnya yang dapat mengalahkan serangan Dev Raci Indra Melalui panah api terus menerus dan menawarinya busur Gandiva Arjuna mengambil busur Gandiva dan mengatakan dia akan menghancurkan hutan taksak sekarang Di sisi lain taksak memohon kepada Dewa Indra untuk mengingat janjinya untuk melindunginya dan membunuh Arjuna sekarang Dewa Indra melalui telepati mencari bantuan Krishna Krishna mengatakan Arjuna telah menuju pada jalan Dharma dan mengikuti tugasnya Krishna mengatakan Arjuna telah menuju pada jalan Dharma dan mengikuti tugasnya Jadi Indra juga harus melupakan bahwa Arjuna adalah putra Daiviknya dan mengikuti tugasnya Pertempuran sengit pun berlanjut antara Arjuna dan Dewa Indra Dewa Indra memperingatkan Arjuna untuk berhenti Kalau tidak dia akan menggunakan Fajranya Arjuna mengatakan bahkan dia akan menggunakan Brahmastranya Mereka berdua menembakkan senjata mereka Krishna membekukan waktu dan memberitahu Dewa Indra bahwa dia tahu jika dua senjata ini bertabrakan Mereka akan menghancurkan seluruh alam semesta Maka Dewa Indra harus mengandalkan egonya dan menggunakan cara lain untuk melindungi taksak Dewa Indra mengambil kembali Fajranya dan Krishna meminta Brahmadev untuk mengambil kembali Brahmastranya Di sisi lain taksak kembali memprovokasi Dewa Indra untuk membunuh Arjuna Karena dia adalah putra Daiviknya dan bukan biologisnya Dan mengingatkan janjinya Dewa Indra mengatakan lebih baik jika taksak meninggalkan hutan ini Untuk melindungi dirinya sendiri dan memerintahkan untuk pergi Taksak mengatakan dia tidak akan menerima kekalahan oleh manusia biasa dan akan membalas dendam Dewa Indra mengatakan seseorang yang bisa mengorbankan hidupnya untuk tujuannya lebih besar dari Dewa Dan dia dengan senang hati menerima kekalahan melalui Arjuna Dia mengatakan sejak Arjuna mendapatkan tanah ini dengan mengalahkan Indra Dia akan menamainya Indra Prastra Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton